Nah itu dipicu hujan lebat lebih dari 2 jam, sebuah tebing setinggi 10 meter longsor dan menutup akses jalan di Cisarua, Bandung Barat. Tua tersebut, namun tumbukan material longsor menutup akses jalan, sehingga berbagai jenis kendaraan tak bisa melintas untuk sementara waktu. Tebing setinggi 10 meter ini longsor terjadi tepatnya di desa Parunghalang, kecamatan Cisarua, Bandung Barat. Puluhan warga dibantu petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Bandung Barat, terlihat berjibaku untuk menyingkirkan material tanah dan batu yang menutup akses jalan dua desa tersebut. Petugas harus menggunakan sempurotan air untuk membersihkan tumbukan tanah dan juga beberapa akar rumput bambu yang sulit disingkirkan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Namun peristiwa yang dipicu hujan lebat sepanjang malam, lebih dari 3 jam membuat longsoran ini, membuat seluruh jenis kendaraan untuk sementara tak bisa melintas. Melakukan kompresian puing-puing karena jalur ini menghambat panjang longsoran ini sepanjang 30 meter, tingginya 1 meter menutup jalan, sehingga akses dari Tugumukti ke Pasir Halang tertutup total. Ini dikarenakan hujan kemarin yang cukup besar, sehingga menyebabkan daerah ini cukup rawan untuk terjadi longsor. Karena menggunakan alat seadanya, proses evakuasi longsor tanah memakan waktu cukup lama. Dan Jumat ini, akses jalan penghubung desa Pasir Halang dengan desa Tugumukti pun sudah bisa dilalui kendaraan. Namun demikian, masyarakat di mewaspada mengingat curah hujan tinggi, sehingga bisa memicu pergerakan tanah kembali.